dan pisciok aromanya sudah jadi guys ini dia berhasil aku udah gak sabar pengen langsung nyobain enak dan renyah banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang kembali di channel aku adeva dan bunda gimana kabarnya nih semoga semuanya selalu ya di video kali ini aku bakal buat milan yang lagi viral banget ya pisciok aroma ini dia aku udah siapin kulit lumpia dan juga ada pisang kepo ini ada telur 1 butir aku bakal gunain putihnya aja dan juga gula pasir ini 1 sendok lebih ya langsung aja pertama-tama kupas pisang kepo nya dulu ya kadang bisa menggunakan pisang yang lain nah ini buat kalian yang ada dari watas sambal munggert harus hati-hati karena ini aku gorengnya pakai minyak ya jika masih banyak sensasi hindari dulu ya atau dikurangi dulu kalau mau nyobain boleh sedikit tapi setelah makan nasi ya karena sih setiap makanan yang aku upload pasti banyak yang komen bun boleh gak sih jika masih banyak sensasi jadi ini aku menggunakan pisang kepo ya yang aman tentunya buat lambung karena ini cocok sama aku ya nah jadi caranya itu dikupas kemudian pisangnya ini dibagi menjadi 6 atau 8 ya jadi pisangnya tuh kecil-kecil aja ini aku bakal buat karena penasaran dan ini perdana aku buat pis cokaroma sendiri ya biasanya sih aku beli ya nah ini dia bahan-bahannya sudah jadi ada putih telur, kulit lumpia, dan juga pisang langsung aja kita gulung nah saran aku sih kita pakai satu ini kalau misalnya untuk kita makan sendiri tapi kalau mau jualan kulit lumpianya ini dibagi dua ya itu bagus juga, lebih irit dan juga lebih renyasi menurut aku ya pisangnya juga lebih kecil lagi karena yang jualan tuh kan carinya untungnya banyak ya seperti itu nah kemudian ini di perekatnya itu adalah putih telur atau sebagai lemnya gitu ya caranya sih mudah banget ya ternyata dan ini udah jadi untuk kita goreng tadi aku beli kulit lumpianya itu 5 ribu, banyak banget dan ini aku bakal bagi dua ya ini aku bakal goreng dan ini aku bakal simpan ini bisa tahan sampai satu minggu ya taruh di freezer atau di kulkas jadi bisa digoreng kapan aja langsung aja selanjutnya aku mau goreng ini karena aku pakai minyak kedelai makanya minyak itu gak terlalu banyak ya jadi kalau misalnya mau pakai minyak sayur biasa boleh dibanyakin lagi ya ini aku sesuai dengan selera aku aja dan juga pakai minyak yang kedelai atau minyak jagung bisa minyak kelapa juga ya nah jadi kita goreng dulu ambil 5 atau lebih disesuaikan aja dengan minyaknya ya kemudian ditunggu setengah matang jangan lupa siapin gula pasir atau gula putih ya aku sih jarang-jarang ya biasanya nih aku belinya itu di all shop ya atau di market plus aku tuh perdana buat ini ya ini udah setengah matang ya teman-teman ini aku kurangin dulu karena terlalu banyak tadi minyaknya sedikit jadi aku kurangin ya 5 aja tambahin gula pasir ya kalau udah setengah matang nah dan ini ya sudah hampir matang untuk gula putihnya itu sudah mulai menjadi karamel ya seperti ini jangan lupa diaduk-aduk untuk apinya kecil aja ya jangan sampai gosong karena kalau gosong nanti karamelnya itu bakal pahit jadi kenapa dimasukkan dulu gula pasirnya kalau misalnya udah setengah matang kalau dimasukkan di awal itu nanti bakal gosong jadi rasanya itu agak pahit-pahit gitu ya nah ini dia udah terlihat matang bisa kita tiriskan kalau mau lebih matang lagi lebih coklat lagi boleh ini aku bakal tiriskannya dan siap kita sajikan nah ini dia peace check aroma yang aku buat kali ini ini enak banget masih panas dan aku udah gak sabar sih pengen nyobain kayak seringnya banget ya gak jauh beda dengan yang dijual-jual itu loh teman-teman ini bentukannya itu ada yang kecil ada yang gede-gede ya tapi ya lumayan lah ya matangnya juga rata meskipun minyaknya gak banyak tapi kalau kalian menyobain minyaknya itu harus terendam banget ya nah oke kita langsung cobain dulu ya mantep banget sangat rasanya enak manisnya juga berasa banget karamelnya itu benar-benar tempel banget bikin lagi kalian wajib banget cobain dirumah ya oke jika kalian suka video ini jangan lupa di like komen share dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya bye 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 Terima kasih.